Hai Oke Halo semuanya selamat datang kembali di misteran semuanya ya hari ini hari Minggu jam 11 pagi 11 siang atau apalah itu pokoknya bukan 11 malam masih gelap ya di video kali ini Aduh gila semuanya goyang-goyang ini eh si mbak malah nggak coba motor ya di video kali ini gue mau sejenis test ride motor ini motor legend motor legend namanya astrea legenda yang biasa bukan astrea legenda 2 dua ya ini motor dibeli sama bapak gue 2002 yaitu pas banget gua lahir pokoknya tahun-tahun gue lahir jadi cuman beda beberapa bulan usahanya dia lebih tua 2 bulan daripada gua gitu loh nih pajaknya mati ya sedang tertidur pulas pajaknya belum gue hidupin lagi karena kalau dihidupin lagi itu kalau misalnya harganya hampir setara dengan motor second si astrea ini harganya berapa ya kalau dihidupin waktu itu kata bapak gue 2 juta coy gila itu mah sama aja dapat second yang ini kan akhirnya gue tahan-tahan dulu lah gue mau beli duit gue mau hidupin sendiri ya kan ya ini lagi kilometernya udah sempet nyentuh 999999 terus ada mentok jarum speedometer itu eh iya speedometer parameter ini balik lagi ke angka 000 gitu loh terus karena apa tuh mungkin kabel-kabel udah tua jadi ini jarum kesempatan jauh speedometer udah mati udah nyala ini bensinnya nyala cuman lagi habis makanya gue mau isi bensin dulu gila banget nggak ada mau ngalah ya kan itu Hyundai hawan berapa ini mau apaan coba kamera record oke mantap gila panas banget bener-bener Xiaomi gua nggak overheater tuh saya masih hidup cuman pajaknya doang udah mati pajaknya itu bulan 7 atau bulan 5 2017 oke sudah kelar isi bensin ya keuntungan pakai motor astrea ini tuh isi 10.000 tuh premium full ya tuh enggak full amat sih mungkin karena aslinya kosong banget ya istilahnya lumayan lah buat jarak jauh juga nih karena motor irit ya kalau buat MX 10.000 ya setelah nggak sampai apalagi CBR gigong doang anjir eh coi hehehe itu udah mau full jauh apa jarumnya naik pelan-pelan ini kalau nggak nyampe full berarti karena awal tuh kosong banget gitu loh nih kita masuk barang-barang gue takut di stasiun sana ada razia ya kan motor apa mati kayak gini bisa-bisa di bawah motor ke kandang hehehe asyik akannya serak-serak basah ya kan karena belakangnya keras nggak keras sama sih karena depannya kagak ada kalau jalan gini oh ini gue yang-goyang ini spian tuh spian juga udah objek-objek ya kan ini spian Jupiter MX gua pasang di astrea legenda gitu loh jadi ini astrea legenda ini spiannya yang kanan kan lebar nah MX gue tuh aslinya yang kiri kayak gini kecil kan terus gue minta tukar lah sama bapak gue ayo bisa yang kiri doang yang karena kagak ya udah habis dengan kontak Yamaha kamu dudukkan bau terbeda malah tumpah yang kiri dipaksainya kayak gimana mencoba cari jalan hancur pasti kalian kayak gimana ya ini waktu pasti angkabat bunyinya bukan main berisiknya kayak gini aja udah mulai berisik iya ini kalau gipat disini tulisan top gear gitu loh kalau punya jadi mutfokade tuh yang mani gue nggak tahu kok sih atau serinya ya pokoknya ya sebelah-sebelah sama yang ini cuma udah hedor dan hidin ya udah udah banget Sultan ya kan oh ini mah belum gua poles apa-apa di cuci aja jarang apalagi poles ya kan apalagi di modif isi bensin isi angin aja jarang ini kempes-kempes gimana gitu belakangnya ini siang-siang gue bikin video kayak gini orang saplung gue kita balap wuu larinya lumayan wuu paksa-paksa dikit lah nenteng banget ya tapi kalau kalian ngebut pakai motor kayak gini kondisi nggak fit uset kagak remeh setangnya goyang-goyang gitu lah gak goyang-goyang banget gitu loh oke liat kanan liat kiri Wow udah Bali ini oke Jalan yuk kalau dipoles dikit benerin ini lari Honda juga bisa disusul ya kan wuuh ini kalau surat jalan gue lalu sekolah pakai foto kayak gini tuh tulisannya top gear mantap eh nggak ada rem ya gue pernah waktu itu lagi ngebut tiba-tiba depannya nggak mendadak coy gue nggak udah sedalam mungkin masih jalan eh pas nabrak belakangnya kalau nggak salah Avanza ya gue lupa 2000 berapa ya udah 2015-2014 gue nabrak belakang Avanza lumayan kintang sih cuma kan kalau abadzanya nggak rusak belakangnya rupa saya nggak langsung pak nggak darah juga pak juga terkumpulsi tanggung nah jadi kan Abadzanya nggak rusak ini stong ngapai buju gluk ditubatkan tapi alhamdulillah nggak ada yang rusak buat mati motor terus kata bapak gue dulu ini sering dipakai banjir-banjiran dulu sama bapak gue kerja di daerah apik ya Jakarta Utara sana tuh yang terancol ya kalau masalah jaman dulu ketemu banjir nih ngejam banjir sampai kemasukan apa tuh kemasukan air mesinnya terus businya sampai hitam masih kuat jalan terperangin motor berasapnya buset motor juga udah turun mesin kalau ada motor mesin apa servis gede itu lagi bagaimana sih juga ngambil motor sehat lagi tuh sampai sekarang meskipun motor kondisinya masih sehat mesinnya belum ada perusahaan kalau kayak warna sedikit-sedikit ya wajar aku selalu cadangkan busi busi ya busi bukan busi kalau busi itu gigi kalau busi yang motor gua selalu cadangin busi bekas satu besi apa besi itu busi barunya satu itu yang dipakai ini juga mati atau apa atau kita lengkap tinggal bongkar deh aku pernah bongkar-bongkar busi ini habis seri motor dari bengkel gue bisa gua bongkar-bongkar kan habis itu punya lagi lu bapak gua di diakalin apa kita pakai businya di amplas lagi Aduh gila di jalan aja akhirnya lagi motornya eh balet gua harus seberang di jenong bisa tetap apa tanya lagi ngangkat ada juga masih mau sih karena harus digosong ngomong kalau lagi selain kosong santai aja juga bisa naik buset bunyi sama getar semua ya kan di motor ini keliling-keliling lagunan aja tapi rute nya kayak video kemarin tapi rata-rata hampir sama sih di setiap video-video wadah truk gila ayo udah jalan wuuuh wuuuh gila banget bener ini motor itu coy ini masih pemotornya udah lama ban depan belakang itu masih tebel-tebel kalau waktu itu pas diganti papa gua beli si Max Max itu dulu bekas om gua jadi turun-turun gitu lah Max itu patungan antara bapak gua dan gua terus gua pake Max selang-seling bapak gua juga pake ini sama Max setelah seber dateng ini gak ada tempat parkir ya kan ya jadinya nggak urus beginilah ditaruh di luar rumah di kunci stang kunci gumpok roda dan semacamnya ada kunci-kunci apa ya tuh aku bilang taruh luar dikakai rantai Alhamdulillah aman Hai nih orang-orang yang mau ada keraguna nih nih sebenernya oblek 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 Hai kalau maka ada kayak Supra ya terus jalanan kosong supaya ngebut gua berani banyak balapan supra yang kamu cuma kalau kayak gini bercalib-calib berani gua salah kita orang-orang kepaku depan apalagi was takutnya nggak dapet salah buat ngereme atau berhenti bahaya ya kan Hai nih coba menyalip Hai wuuh mantap betul karena ada pas juga jadinya nggak bisa nyuruh motor yang di depan ini kayaknya itu mungkin wuuh itu sih kayak ini kalau pernah nabraknya juga untuk orang mau mati ke-kelebihan juga ini rem depannya gue mainin gitu tarikarikarikan eh pas tukarik lagi petak putusannya kebolaan apa kabarnya pasal langsung gedei huhuhu udah mau gua dari Bukasi cuma orang coy putih bertahan gue jadi mencoba aja ya kan puji sarapan enggak ada putih utama gumpetin jadi mau dijual dengan harga berapa juga bisa kita berapa juga bisa jauh-jauh ini test ride Astrea legenda atau legenda 2 gila banget suaranya semua bodi-bodi dan bautnya bergetar seperti adalah gudangdut dulu apa ya aku pernah lagi motor ini lagi macet gini tiba-tiba gas kecil pas udah depan jalan gue mau gas kan gue gas pelan-pelan pelan-pelan mati aja di belakang tantein tantein akhirnya gue nyeternin dulu gue selalu di gigi satu langsung caw bisa jalan lagi ya kan oke gue rasa cukup video kali ini jangan lupa untuk di klik like share comment dan juga subscribe channel ini sampai jumpa di video berikutnya